Pak Anies bagaimana emang kawan-kawan anak abah? Hei, halo! Kita lihat dia capres, terus turun jadi cagup calon gubernur, aduh! Kami akan membangun stadion, bukan stadion, maaf, lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis ya di sarapan. Menunya apa? Macam hijau. Bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu. Pak Prabowo, hanya malu-malunya mengatakan bahwa program makan siang gratis batal diganti dengan sarapan. Itu kalau buat saya, itu mungkin Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya? Kok Pak Prabowo digirin ya? Politik politik cuma tahu tempat lah, aja sampung ngejelek-jelekin kayak gini apa ini coy coy. Halo teman-teman perspektifku, wah gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi ibu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Pak Anies sekarang sudah sibuk lagi jadi calon, calon gubernur DKI Jakarta. Dulu calon presiden turun sekarang, downgrade. Menjadi calon gubernur dan santai-santai aja, nggak ada gimana-gimana gitu. Dulu anak-anak abah selalu bilang, Pak Prabowo ini capres berkali-kali. Selalu gagal dan nyoba lagi ambisius sekali. Pengen jadi orang nomor satu di Indonesia, pengen berkuasa. Lah sekarang Pak Anies bagaimana emang kawan-kawan anak abah? Kita lihat dia capres, terus turun jadi cagup. Calon gubernur, aduh nomor satu di Indonesia, terus turun nomor satu di provinsi doang. Minimal Pak Prabowo capres, tapi tidak pernah downgrade jadi cagup bro. Pak Prabowo selalu capres, konsisten. Beda sama Pak Anies. Kita lihat sekarang, pantai pengusung Pak Anies kemarin udah deklarasi. Bahkan katanya Kak Esang mau diduetkan, dicoba-coba, dicek-cek ombak untuk diduetkan dengan Pak Anies. Karena sudah takut trauma mereka kalah kemarin lawan kubunya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang mau coba-coba diduetkan. Mustahil menurut saya. Bahkan menurut saya setelah ini, kalau memang ternyata Pak Anies kalah lagi jadi cagup, mungkin bisa jadi calon DPRD dia yang akan datang. Calon DPRD yang penting ada aja jabatan gitu. Aduh mas, hati-hati loh mas. Nanti kalau tahu ini ya videonya, itu ada anak abah yang nonton nanti. Waduh, ngampek ini nanti mas ya. Hati-hati mas. Tapi benar sih. Yang sampaian katakan tadi benar-benar. Yang suka menuduh ya, Pak Prabowo itu gila jabatan. Tapi padahal Pak Anies kalau dipikir-pikir juga mengarah ke sana juga ya. Kayak gitu. Tapi anak abah ini selalu tidak mau nih disalahkan selalu gitu. Ada aja nanti. Balisannya tuh ada aja kayak gitu. Jadi nanti nih Anies melawan siapa nih menurut lo? Hah? Atau Anies lawan Ahok nih? Head to head lagi? Atau jangan-jangan Anies nih? Ngelawannya siapa? Sahabatnya sendiri? Subirman Said? Nah bisa lho. Atau Anies didukung sama PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil. Ayo yang diusung. Kami ingin agar sepak bola ini tumbuh. Jadi apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun stadion, bukan stadion maaf, lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Bro ini ada tweet jahat lagi nih. Ini dari Baja Muda. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong-kosong bunyinya nyari. Apa kita apa-apa? Kau ingin, gak kau ingin. Pertama soal FIFA, soal lapangan FIFA tadi ya. Ya kita doakan aja ya teman-teman. Tahan jub, tahan jub. Kita doakan aja ya teman-teman ya. Semoga kalau nanti Pak Anies ini terpilih ya, itu bisa terwujud nih soal lapangan FIFA. Standar FIFA di daerah-daerah. Keren tuh nanti. Bakal keren banget pastinya ya kan. Huh, keren doangnya. Terus soal yang banyak omongnya, yang seperti tong-kosong nyaring bunyinya. Kalian aja deh yang komen gimana. Yuk langsung tulis di kolom komentar. Ini nih, yang selalu disinggung oleh anak abah itu adalah soal makan gratis. Ya, yang selalu disinggung oleh anak abah itu makan gratis ya. Ya mungkin nanti yang selalu disinggung oleh anak abah itu soal makan gratis. Jangan-jangan nih, ini kan Pak Prabowo sudah menjadi presiden ya. Ya presiden terpilih, masih dilantiknya bulan Oktober nanti. Jangan-jangan kalau ini nanti sudah terrealisasikan, sudah terlaksana. Anak abah juga mau juga nih makan gratisnya. Gimana ya kira-kira? Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk menarik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Menunya apa? Kacang hijau. Kubur ayam dengan suiran, ayam yang nggak seberapa itu. Yang telur bisa dibagi empat. Pergizinya di mana? Pak Prabowo hanya malu-malu aja mengatakan bahwa program makan siang gratis batal diganti dengan sarapan. Itu saja, sarapan itu ya kalau namanya sarapan. Itu ya nggak perlu dengan makanan yang berat. Ya cukup kacang hijau, kacang hitam, atau mungkin roti. Cukup namanya sarapan. Teman-teman, setiap warga negara Indonesia bebas berbicara. Ini negara demokrasi. Namun kalau ada hoax, fitnah, dan penyesatan informasi, kita maafkan dan kita luruskan. Kita sama-sama belajar dan kita tidak boleh berhenti belajar. Baik, langsung saja saya sampaikan dua hal. Pertama, Pak Prabowo tidak pernah membatalkan program makan siang gratis dengan sarapan. Yang dilakukan Pak Prabowo adalah mengganti nama saja dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Semua bentuk dan menu makanan adalah sama, hanya waktu pengiriman yang berbeda. Jadi tidak ada sama sekali perubahan dari menu lengkap ke menu sarapan. Nah, kedua, pergantian nama dilakukan setelah Pak Prabowo dan tim melakukan uji coba di beberapa daerah. Contoh uji coba di Sukabumi. Di sana ada SD kelas 4 sampai kelas 6, sekolahnya sampai jam 12. Jadi makan bergizi gratis dikirimkan jam 9 untuk dimakan jam 9.30 pada saat istirahat. Ada juga Pak Prabowo dan SD kelas 3, sekolah sampai jam 10.00. Jadi makan bergizi gratis diberikan jam 7 pagi. Nah, satu lagi, ada juga SMP dan SMA masuk sampai sore. Jadi makan bergizi gratis dikirimkan jam 11.30 untuk dimakan jam 12.00 pada saat istirahat. Jadi tidak ada sama sekali perubahan dari menu lengkap ke menu sarapan. Tolong didengarkan ya untuk kalian-kalian semuanya, semuanya yang menjadikan permasalahan ketika Pak Prabowo itu menyebutkan ya, mengubah namanya dari makan siang gratis ke makan bergizi gratis. Tolong dicatat, ini sudah diluruskan oleh masnya ini, oleh bapaknya ini ya. Kalau kita menerima informasi, dilengkapi informasinya, jangan dipotong-potong informasinya. Jadi kalau kita memotong-motong informasi, kita nggak tahu lengkapnya itu kayak gimana. Itu yang pada akhirnya berpeluang untuk kita mendapatkan informasi yang tidak benar, kayak gitu. Karena kita tidak melihatnya sampai akhir. Karena ya zaman sekarang, itu pasti di dalam sebuah video, dalam pembuatan video itu ada framing yang dibangun. Nah itu yang biasanya ada di awal, dan yang biasanya sering ditangkapnya sampai situ aja. Penjelasan lengkapnya itu tidak kita dapatkan, karena kita tidak melihatnya sampai akhir. Melihat informasinya harus lengkap ya teman-temanku. Ternyata pidata Gibran ke Pak Prabowo seperti pengginaan. Gibran ini memang mengguncang Indonesia, tetapi nggak usah juga dia mengurahkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena pertama dia masih muda banget ya, Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau nonspenol ngomong, Tenang Pak Prabowo, saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya, kok Pak Prabowo diginin ya. Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi, lalu kembali ke tanah air ya kan, dengan sabar dan persisten melewati tiga tahapan. Kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, itu nggak mudah. Dan saya hormat sebuah orang-orang seperti itu. Nah itu kan kalau pendapatnya Ibu nih, kalau pendapat saya beda lagi nih Ibu. Itu kalau saya mendengarkan Mas Gibran mengeluarkan statement seperti itu, itu artinya menguatkan Pak Prabowo. Bukan kok merendahkan, bukan kok menghina, bukan. Itu menguatkan sebagai wakil ya, itu kan ya harus saling melengkapi juga seperti itu. Dan di situ Mas Gibran itu kayak contoh yang Ibu contohkan tadi ya, soal saya ada di sini tadi. Itu kan menegas, Mas Gibran itu memberi penegasan, kalau ya Mas Gibran ada loh di sini gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya Pak Prabowo ini kan sudah berkali-kali dihianati oleh temannya sendiri. Dan di sini Mas Gibran menegaskan kalau, ini loh Pak saya ada, bukan kok menghina, bukan. Ini kampanye ya, kampanye ya. Para pendukunya ini kok agak-agak kelewatan gitu loh. Di depan masjid ngasih brosur, ngasih brosur berlembar-lembar kayak gini. Tujuan utamanya penjaga demokrasi, udah kayak gini aja tuh. Aduh, benar-benar ini ceritanya disuruh bagiin. Oke lah politik-politik, cuman tau tempat lah. Aja sampungnya jelek-jelekin kayak gini apa ini coy, coy. Ya, benar-benar lah. Aduh. Ya nggak gini juga loh, sampai PDIP dan Gerinda Parpol paling korup tuh. Oke lah, boleh lah kampanye-kampanye gini. Cuman jangan sampai di ini juga lah, bawa-bawa agama dah. Apalah ini coy, tujuh elite dual card terjahat kasus korupsi tuh. Biar orang-orang percaya gitu ya. Ya terserah. Ini kalau lihat kayak gini ya. Ini mungkin waktu yang kemarin ya, waktu Pilpres kemarin ya. Polanya tuh sama kayak sekarang. Kayak yang baru-baru ini loh, kalau kalian ingat ya, kalau kalian sadar juga. Polanya menjelekkan orang lain ya, menjelekkan lawannya. Sekarang, statement yang baru dibangun nih ya, soal Pak Jokowi yang menyodorkan namanya Mas Kaisang ke partai politik. Hmm, sama kan polanya, menjelek-jelekkan, menjelang pilkada. Waktu itu, ya waktu-waktu disebar ini, ini disebarkan waktu sebelum Pilpres. Polanya sama nih. Mau gini Pak Anies deh disini ya. Dengan rawat ekspresinya Pak Anies yang seperti itu, kalau diisi voiceover, sepertinya isinya bakal kayak gini. Aduh, gini amat ya. Gini amat ya, kayak gitu. Mendukung sekali gitu loh ekspresinya ya. Tolong ini siapa yang membuat. Orang kan akan menganalogkan kalau Pilpres ini keras, tegas, bahkan ada yang mengartikan kasar lah, otoriter, sebetulnya enggak juga. Jadi, beliau itu orang yang penyayang, seorang patriot, adalah berkorban, pantang menyerah, dan mementikan kepentingan rakyat, negara, daripada golongan dan pribadi. Kemudian beliau seorang pemaaf, dan beliau tidak pernah, ada rasa dendam kepada orang yang pernah menyakitinya. Itu, karakter yang luar biasa yang dipunya oleh seorang Prabowo Svianto. Mungkin saya juga tidak bisa begitu ya. Tapi ya itu, karakter seorang Prabowo Svianto, yang memang, luar biasa menurut saya. Dengan kemampuan beliau yang luar biasa, dengan karakter beliau yang luar biasa juga, kemampuannya apa? Ya, kemampuan beliau memimpin, kemampuan beliau dalam menyampaikan beberapa pandangan, baik itu pandangan politik, ekonomi, sosial, budaya lain sebagainya, termasuk wahraga. Itu kelebihan-kelebihan yang lebihnya dari kandidat yang lainnya. Begini respon Pak Prabowo saat ada orang yang dialangi ingin berfoto dengannya. Bener-bener, bener-bener. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini aku agak salvox sama komentarnya nih. Kita baca, kita baca. Komentarnya dari Anto. Kayak Cipung lagi. Kenapa sih orang-orang? Ya Allah. Kayak Cipung manggil Parel Prair. Emang Pak Prabowo itu lucu ya? Tapi, Oke, kita lanjut-kita lanjut. Wow, ini bukti Pak Prabowo tak terpisahkan dengan rakyat. Nah, ini sangat membuatku terharu sekali dengan kedekatannya Pak Prabowo. Ketika tadi ada yang minta foto ingin dekat dengan Pak Prabowo dan ketika disuruh agak minggir gitu, justru Pak Prabowo mengizinkan untuk dekat dengan beliau. Dan setelah itu banyak orang yang langsung mendekat foto dan mendekat dengan Pak Prabowo itu sangat luar biasa sekali. Setelah merakyatnya Pak Jokowi, terbitlah merakyatnya Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa sekali. Aku sangat senang punya pemimpin-pemimpin kayak beliau-beliau ini ya. Dan teman-teman perspektif, sayang sekali kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai disini. Tapi gak apa-apa karena besok kita akan ketemu lagi. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.